Pemirsa pemerintah terus memantau berkebaga situasi perang di Ukraina yang sejak kemarin telah ikut mempengaruhi sektor keuangan global. Enko Perekonomian Air Langga Hartarto menyebut panasnya geopolitik Rusia-Ukraina akan memberikan sejumlah tantangan bagi dunia global ke depannya. Tantangan bagi pemulihan dunia diakini semakin sulit di tahun ini. Mulai dari isu kesehatan hingga persoalan rantai pasok global kini muncul tantangan baru akibat situasi perang di Ukraina. Menko Perekonomian Air Langga Hartarto menyebut panasnya geopolitik Rusia-Ukraina akan memberikan sejumlah tantangan bagi dunia global ke depannya pada ekonomi dunia dan situasi pemulihan saat ini. Hal ini akibat dari keterlibatan dua kekuatan militer terbesar di dunia yakni Rusia dan Amerika dalam pusaran konflik Ukraina. Demi menghadapi tantangan tersebut, salah satu cara yang harus dilakukan yakni mendorong adaptasi ekonomi digital. Sebagai restripsen yang dihadirkan oleh faktor kesehatan, perubahan iklim dan lingkungan serta teknologi, tentunya muncul tantangan baru terkait dengan panasnya geopolitik di Ukraina akibat daripada keterlibatan baik Rusia maupun Amerika. Tentu ini akan menghadirkan dunia dengan berbagai tantangan di hadapan kita. Menurut Air Langga, pemuda sebagai lokomotif perubahan diharapkan bisa membawa hal yang lebih baik ke depannya. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!